Laptop murah tapi udah pake SSD, layarnya udah Full HD, panel IPS pula Udah gitu tampilannya juga gak keliatan murahan, mantep kan? Ini dia Acer Swift 1 Fresh Untuk kebutuhan melajar dan bekerja sehari-hari, Acer meluncurkan seri Swift 1 Fresh yang ditawarkan dengan harga murah Penamaan Fresh sendiri menegaskan bahwa ini merupakan generasi terbaru di kelas entry level dari seri Swift Dan biar kata murah, fiturnya gak sembarangan yang pasti laptop ini udah pake prosesor generasi terbaru Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat tabel spesifikasinya lebih dahulu Swift 1 ini punya tampilan yang jadi ciri khas umum dari seri Swift itu sendiri, yaitu minimalis Apalagi pilihan warnanya yang terdiri dari Pure Silver, Sakura Pink, dan Safari Gold Bikin tampilannya tambah stylish Sementara review unit yang kami uji ini memiliki warna Pure Silver Hampir seluruh bodinya menggunakan bahan dari aluminium aloe yang kokoh tapi ringan Bagian covernya polos dan hanya ada tulisan Acer di tengahnya Sementara hinchnya ada dua, di sisi kiri dan kanan Dan saat layar dibuka, hinchnya ini akan mengangkat bodi bawah laptop sehingga ada sedikit celah di bagian bawah Acer sendiri menyebutkan desain ini dengan elevated hinge design Sayangnya, hinge ini tidak bisa dibuka hanya dengan satu tangan saja Bodi Swift 1 ini tidak menyediakan lubang exhaust ini dikarenakan sistem pendinginnya tanpa kipas alien fanless Jadi selain bikin bodi laptop seluruhnya tertutup, juga bikin laptop lebih hening Desain layarnya memiliki bezel tipis di sisi kiri, kanan, dan atasnya Meski bukan yang paling tipis, tapi di kelasnya ukuran bezel ini bikin layar 14 inch ini kelihatan lebih lega Dengan screen to body rasionya mencapai 83% Bodi bagian dalam punya warna sama yaitu silver Dan tombol keyboardnya tampil dengan warna hitam sehingga terlihat jelas Area palm rest cukup lega dengan touchpad di tengah Sementara ada sensor fingerprint di sisi kanan palm rest Swift 1 ini masuk dalam kategori thin and light yang artinya punya dimensi tipis serta bobot ringan Untuk ukurannya mempunyai lebar 32,28 cm Panjangnya hanya 21,22 cm Dan ketebalannya kurang dari 1,5 cm Tepatnya hanya 1,495 cm Dengan dimensi sekompak itu, laptop ini memiliki bobot yang hanya 1 kg saja Walaupun ringan, tapi berkat penggunaan material aluminium Membuat build quality laptop ini tetap solid dan tetap nyaman ditenteng kemana-mana Nah ini yang keren Biasanya laptop murah cuma dikasih layar panel TN Resolusinya juga kebanyakan masih HD di Swift 1 ini SR kasih layar panel IPS Dan resolusinya udah full HD Dengan viewing angle yang lebih luas Bikin layarnya tetap asik untuk dilihat dari sisi kiri atau kanan Cocoklah buat nonton film bareng-bareng Pas kami cek pake HWinfo Panel layarnya bikinan Cimei dengan seri N140HCA-EAC Dan saat dikalibrasi Hasilnya punya color gamut 65% sRGB 47% NTSC 49% Adobe RGB 48% DCI-P3 Keyboardnya punya desain simple dan gak jauh beda sama seri Swift lainnya Tidak ada area 6 pad maupun tombol shortcut tambahan Beberapa penempatan tombol dibuat agak beda Misalnya saja tombol patch up, patch down yang terletak berdekatan dengan tombol panah Tombol power menyatu dengan tombol keyboard dengan posisi di ujung kanan atas Tapi jangan khawatir karena jika salah tertekan laptop tidak akan langsung mati kok Kalau mau matiin laptop, tombol powernya mesti ditekan agak lama sedikit Menariknya, tombol keyboardnya sudah pake backlit warna putih Jadi gak masalah kalau mau ngetik di tempat gelap Tombol caps locknya gak punya penanda berupa LED kecil saat aktif Fungsi FN lock juga absen disini Sementara tombol-tombolnya punya feel yang enak ditekan Cocok buat ngetik-ngetik pas ngerjain tugas Ukuran touchpadnya cukup besar Tapi masih nyesain ruang buat sandaran tangan di sisi-sisinya Tanpa dedicated button, area klik kiri dan kanannya agak berat Tapi kalau sudah terbiasa sih gak terlalu jadi masalah Untuk landasannya, licin dan lancar buat navigasi Dan tentunya sudah support multi-gester sampai 4 jari Oh iya, yang menarik laptop ini memberikan sensor fingerprint Posisinya ada di sisi kanan atas area palm rest Tepatnya di bawah tombol panah Ukurannya kecil persegi panjang Tapi sensornya agak ke dalam Jadi kalau mau nempelin jari harus agak ditekan sedikit Agar nempel di sensor Sementara untuk respon sensornya udah bagus dan cepat Kami gak nemuin masalah disini Webcam yang terdapat pada laptop ini mempunyai spesifikasi tergolong standar Webcam yang diupit oleh 2 mikrofon ini memiliki resolusi 720p Dengan aspek rasio 16 banding 9 dan frame rate yang mentok di 30 fps Untuk hasilnya, webcamnya lumayan bagus dengan pencahayaan yang cukup Pergerakannya saat menangkap obyek juga lancar Untuk masalah detail, biasa bisa saja seperti webcam pada umumnya Tapi yang pasti udah cukup baik untuk aktivitas meeting online Laptop ini ditenagai oleh baterai berkapasitas 48Wh Kapasitas ini terbilang kecil tapi pas karena digunakan pada laptop entry level Yang tentu saja konsumsi dayanya gak serakus laptop gaming Acer sendiri mengklaim baterainya mampu bertahan sampai 15 jam Tapi pengujian kami baterai bertahan hingga 11 jam lebih Pengujian menggunakan PCMark 10 Modern Office dengan skenario Video, power saving menyala, backlit keyboard dimatikan Dan brightness diatur ke level 50% Secara umum daya tahan baterainya terbilang lama Karena PCMark mensimulasikan penggunaan aktivitas sehari-hari Kayak presentasi, ngetik sampai video conference Jadi waktu 11 jam lebih tentu saja sudah cukup asik Pas laptop dibawa ke tempat yang gak ada colokan listriknya Sementara untuk adapter 45Wnya punya ukuran kecil Jadi gak repot lah kalau emang mesti dibawa juga I-O port yang terdapat pada laptop ini lumayan lengkap untuk ukuran laptop entry level Secara berurutan di sebelah kiri ada port adapter DC-in, HDMI, USB 3.2, Type-A Dengan dukungan power of USB charging dan USB Type-C tanpa dukungan Thunderbolt Lanjut ke sebelah kanan ada Kensington lock, LED indikator, USB 3.2, Type-A dan combo audio port Tidak ada SD card reader disini jadi cukup gunakan SD card reader eksternal Jika kalian butuhkan Buat laptop murah digunakan SSD berukuran besar jadi nilai plus buat kami Pada pengujian skor bacanya sekitar 2000an MB per second Kecepatan ini tentu jauh lebih kencang dibandingkan harddisk Apalagi 512GB cocok buat pasang banyak software dan juga nyimpen data berukuran besar Untuk hasilnya berikut hasil benchmarknya Sebagai laptop murah, opsi upgrade emang lebih terbatas Untuk RAM, Acer gak ngasih pilihan buat upgrade Karena RAM utamanya yang 4GB-nya disolder dan gak dikasih slot kosong lain untuk upgradenya Sayang sih padahal kalau bisa nambah jadi 8GB pastinya jadi lebih menarik lagi Untuk slot storage juga cuma ada satu disini dan sudah terisi Di sektor audio, laptop ini hanya mengandalkan 2 buah speaker yang terletak di bawah Tanpa adanya software tuning audio Pas disetel ke 100%, suaranya memang gak terlalu keras Tapi sudah cukup untuk digunakan di kamar atau ruang kecil Suaranya cukup bening dan jernih saat mendengarkan musik Treble-nya juga terdengar baik dan tidak berlebihan Sementara bass-nya memang minimalis tapi dengan treble yang bagus Suaranya jadi tidak terdengar cempreng Cukup enjoyable lah Di bagian software, Acer menyemalkan Acer Care Center pada laptop ini Software tersebut berguna untuk hardware diagnostik, recovery OS, hingga cek serial number pada laptop ini Untuk power option pada laptop ini kami menyarankan menggunakan preset yang diberikan dari Windows Di sektor desain, tadi kami sempat menyebutkan kalau laptop ini tidak memiliki lubang exhaust untuk mengeluarkan udara panas dari laptop ini Hal ini dikarenakan laptop ini memiliki sistem pendingin fanless Tidak menggunakan kipas alias pasif cooling yang hanya mengandalkan sebuah heatpipe tembaga yang cukup besar Walaupun tidak menggunakan kipas atau fan, tapi sistem pendingin pada laptop ini harus diapresiasi Hal ini dikarenakan suhu yang dihasilkan oleh laptop ini tergolong sangat adem Yaitu rata-rata hanya di 60 derajat celcius tanpa menghasilkan titik panas di area keyboardnya Hasil tersebut kami dapatkan dengan melakukan uji stress test dengan menggunakan AIDA64 selama 15 menit Swift 1 memang diperuntukkan bagi aktivitas komputasi yang ringan-ringan aja Ini udah kelihatan dari spesifikasi yang dipakainya Berbekal Intel Pentium Silver N6000 yang ditandem dengan RAM 4GB Espektasi yang didapat dari spesifikasi ini jelas terlalu tinggi Namun, dari pengujian kami, performanya cukup bagus Karena pada Cinebench R15, skornya di atas Asus Vivobook A412FA yang pakai Intel Pentium Gold 5405U Yang memang masih memiliki konfigurasi dual-core Begitu juga pada pengujian Handbrake X264 yang lebih tinggi pada Intel Pentium Silver Tapi kalau melihat performa GPU-nya, Pentium Silver N6000 yang pakai Intel UHD Graphic G1 masih kalah Dengan Pentium Gold 5405U yang pakai Intel UHD Graphic 610 Meski dua-duanya sama-sama tidak cocok digunakan buat main game Dengan hasil pengujian ini bisa disimpulkan bahwa laptop dengan Intel Pentium Silver ini cocok untuk menjalankan aplikasi berbasis office Ataupun menjalankan file multimedia definisi tinggi Di luar itu performanya memang kurang bertenaga Ya sesuailah dengan peruntukannya Untuk lebih jelasnya, berikut hasil pengujian kami Terima kasih telah menonton! Nah buat yang penasaran sama harganya SRC 1 yang punya seri lengkap SF11434 ini Dibanderol dengan harga Rp 6.699.000 Biar harganya cuma Rp 6 jutaan Tapi banyak fitur yang kami suka Pertama desainnya yang mirip sama seri diatasnya yaitu seri Swift 3 Jadi meski murah tampangnya tetap oke kok Terus layarnya juga udah pakai panel IPS Resolusinya Full HD 14 inch Tampilan gambarnya lebih tajam dan lebih bagus Viewing angle-nya juga luas Jadi selain enak buat ketak-ketik Juga asik buat nonton film Keyboardnya juga udah punya backlit dan storage-nya juga udah mantep Karena pakai SSD NVMe yang kencang Dan kapasitasnya lumayan gede 512 GB Selain itu baterainya juga mantap buat ketak-ketik Sambil presentasi atau nonton film 10 jam lebih Mah-masih kuah Oh iya, untuk dukungan Wi-Fi-nya juga udah versi Wi-Fi 6 Yang lebih kencang dan stabil Buat yang mentingin perlindungan akses ke Windows Udah ada juga sensor fingerprint Dan pastinya selain dapat Windows Ori Acer juga kasih Microsoft Office Home and Student 2019 Senilai 1.800.000 rupiah Yang bisa kalian pakai seumur hidup gratis Mantap kan? Nah karena harganya murah Wajarlah ada kekurangannya yang kami kurang suka Yaitu dukungan RAM yang cuma 4 GB di solder Jadi gak bisa ditambah lagi Sementara kekurangan minor Kayak touchpad yang agak keras atau engsel Yang gak bisa bikin laptop dibuka pakai set tangan Tidak terlalu jadi masalah buat kami Nah itu dia tadi review Acer Swift 1 Fresh Gimana menurut kalian? Langsung komen aja di bawah ini Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini Seperti bentuk dukungan untuk semangat kami Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian Berkali-kali untuk main ke PEMS Channel.com Agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT Join Line Square dan Discord server kami Follow social media kami yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu gue Roddy Roddy cao guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax